Nah, karena Notepixel ini kan dirilis oleh Notcoin nih, makanya tidak menutup kemungkinan Notepixel ini akan mengikuti jejak kesuksesan dari airdrop Notcoin. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan membahas lagi tentang event airdrop ya. Lebih tepatnya airdrop dari Notepixel. Di mana Notepixel ini merupakan game telegram mini app yang dirilis oleh Notcoin. Saya yakin kalian pasti tau lah ya Notcoin, di mana Notcoin itu merupakan leader dari airdrop TapTap. Ini ya, kalian bisa cek langsung di channel telegram dari Notcoin Community, di mana di sini mereka memperkenalkan game baru yang bernama Notepixel, Iconic Pixel Battle on Telegram. Jadi ini kalian bisa battle atau saling bertarung Pixel di dalam telegram ya. Nah, karena Notepixel ini kan dirilis oleh Notcoin nih, makanya tidak menutup kemungkinan Notepixel ini akan mengikuti jejak kesuksesan dari airdrop Notcoin, yaitu memberikan JP kepada para usernya. Oke, so, sebelumnya terlambat, langsung saja ke tutorial bagaimana cara untuk mengerjakan airdrop dari Notepixel. Jadi yang pertama yang perlu kalian lakukan adalah kalian bisa klik link yang ada di description ya, untuk menuju bot telegram dari Notepixel, nanti saya taruh di deskripsi dan juga pin komen. Kemudian kalian di sini langsung saja klik start. Selanjutnya kalian akan dimasukkan ke dalam halaman airdropnya, di mana di sini kita itu akan disuguhkan sebuah halaman yang berisi berbagai macam pixel ya. Jadi ini kayak pixel page atau halaman pixel, dan tugas kita adalah mencari poin yang disebut sebagai px. Ini ya, posisinya ada di atas, yang kita kumpulkan adalah ini. Nah, bagaimana cara untuk mengumpulkan px ini? Kalian disuruh untuk melakukan paint atau nge-chat. Nah, yang di-chat adalah piksel-piksel ini. Nah, inilah serunya bermain notepixel, di mana kalau kalian perhatikan di pixel page ini, itu kayak orang-orang itu pada war bendera negaranya masing-masing ya. Ini kalau kita cek di sini sudah ada bendera Palestina, bendera Indonesia, ada logo, bloom, dan lain-lain. Jadi kayak komunitasnya itu masing-masing ditonjolkan di dalam pixel page ini. Nah, saran saya, karena kita kan warga Indonesia nih, kita bisa mengekspresikan dengan melakukan atau membantu mewarnai bendera Indonesia. Ini ya, bendera Indonesia. Caranya gimana? Kita bisa perbesar dikit, biar kita pas ya. Kita perbesar. Sampai pikselnya kelihatan yang perlu kita cat. Nah, ini ya. Ini kebetulan di sini kita bendera putih. Kita tinggal klik warna yang kita inginkan. Yang semisal ini kita klik. Kemudian di sini kita memiliki 5 kali melakukan paint. Atau 5 kali melakukan pengecatan. Ini kita cat warna putih ya. Cat putih. Kemudian kita lakukan paint. Nah, warnanya kan berubah jadi putih. Kemudian px kita juga nambah. Kita lakukan lagi di sampingnya. Paint. Sampai paint kita habis, nggak masalah. Paint. Ini tinggal 2 ya. Kita gunain juga. Jadi kita itu saling bekerjasama sebagai user asal Indonesia. Untuk memperkenalkan komunitas Indonesia di NodePixel ini. Nah, kalau posisinya energi kita sudah habis. Maka kita tinggal menunggu. Nanti paint-nya itu akan ter-recharge. Atau charging otomatis. Nanti kalau sudah ada paint lagi. Kita lakukan ngecat lagi. Jadi sesimpel itu ya. Dan saran saya kalian itu bisa rutin nge-check ke halaman NodePixel ini. Supaya kalau sudah ada paint yang bisa kita gunakan. Kita bisa langsung gunakan untuk nge-check bendera Indonesia. Ya, nggak wajib sih sebenarnya. Ini kan cuma agar kita itu bisa saling mendukung ya. Saling mendukung memperkenalkan airdrop hunter bahwa kita itu berasal dari Indonesia. Tapi semisal kalian ingin berkreasi sendiri. Itu ya nggak masalah. Yang penting paint-nya itu kalian habisin. Oke. Kalau kalian ingin recharge-nya itu semakin cepat. Kalian di sini bisa klik tombol petir ini ya. Cuma ya di situ kalian harus melakukan pembelian menggunakan telegram star. Tapi kalau kalian yang gratisan. Ya kalian tunggu aja. Nanti paint-nya sampai terisi lagi. Baru kalian gunakan. Paham ya? Semoga bermanfaat. Dan ini kalau kalian lihat ini ada yang pakai dinapit juga ya. Jadi kalian bisa lihat icon TNT ini dinapit. Jadi kalian bisa melakukan nge-boom. Nge-boom beberapa piksel sekaligus. Kayak di sini kalian tadi bisa lihat ya. Kayak ada terjadi ledakan-ledakan. Itu mereka pakai dinamit. Silahkan berekspresi. Terus kalian mau bikin apa. Kalau kalian bingung. Ya kalian saya sarankan ya itu. Nge-chat bendera Indonesia aja. See you.